bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman temanku semuanya kita berjumpa lagi bagaimana kabarnya teman teman hari ini mudah mudahan teman teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya baik teman teman kali ini saya lagi berada di kampung halaman dan ketemu teman 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 satu perjuangan ya dulu saya asalnya itu dari petani jadi teman teman saya itu juga banyak petani tapi petani sekaligus pemburu teman teman ini dia ada saudara saya namanya abang bondrong nah ini dia juga punya unit sub tiger ya teman teman sub tiger nya juga udah yang bagus yang long masih sangat standar teman teman tapi sepertinya kurang perawatan ya teman teman karena pada jamuran oke kali ini saya akan coba service ringan ya mudah mudahan gak ada kendala soalnya kalau dari uji coba yang baru saya tes gak ada kendala teman teman tapi kita penasaran kita akan bersihkan bagian dalamnya oke ikutin terus teman teman oke teman teman langsung kita bongkar bongkar seperti biasa kita bongkar komponennya dulu lalu kita lepaskan skopnya teman teman jadi kayaknya ini orang punya unit tapi gak pernah dirawat pada karatan bro jamuran nih teman teman bisa lihat pada jamuran ini juga jamuran oke langsung saya bongkar sebenarnya teman teman bongkar tiger ini paling males ya dia itu susah ripet bongkarnya teman teman ya kita bongkar telengnya dulu ya nah ini telengnya teman 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 bisa lihat ini buram banget teman teman jadi gambarnya itu aduh kayaknya gak ini banget ya gak jelas tuh teman teman bisa lihat tuh oke nanti saya coba bongkar saya bersihin ya mudah mudahan bisa ini ini GSR mudah mudahan bisa oke kita lanjut ke ini bongkar memongkar lagi kita sudah lepas teman teman seperti biasa lihat itu tempat ininya pun sampai pada ada anunya apa sih ya jenengan ini ya apa ya sarang laba laba itu apa namanya kalau di kampung saya namanya ramat ramat ini ini sepertinya trigger nya sudah diganti ya ini sudah diganti menggunakan trigger aluminium ini bukan orinya teman teman tapi kalau box nya masih ori semua masih ori oke kita coba bongkar ya kita lepas dulu ya teman teman percaya gak percaya kalau bongkar sub trigger memang ribet teman teman paling ribet lah soalnya aduh pokoknya ribet lah sulit dijelaskan dengan kata kata teman teman jadi kalau saya ngonten di tangerang itu banyak suara burung teman teman kalau di kampung itu banyak suara jago kayaknya ngajak dirica-rica itu ini berkaratan teman teman lihat saya coba ini bongkar ya kita bersihkan kalau memang gak bisa bersihkan kita ngapain ya kemarin saya pulang juga bawa pasar teman teman bawa pasar ikan karena di kampung saya itu banyak ikan teman teman mudah-mudahan nanti saya sempat pasar ikan ya pasar ikan jos dan jos oke pen sudah kebongkar teman teman lalu teman teman kalau bongkar disini ada ini ya ada baut nih baut pengunci sulingnya kita lepas seperti ini jatuh lalu tinggal ditudut teman teman ini sudah kelepas bagian serombongnya tuh serombongnya visirnya cincinya sudah kelepas ini kalau tiger ini serombongnya besi ya teman teman tapi sudah pada karatan karena sudah lama gak dipakai nah ini dia ini sulingnya teman teman wow ini juga udah karatan lihat teman teman bisa dilihat udah karatan tuh ini masih standarnya ini masih standar pabrik dari tiger nya arasnya juga kotor banget oke kita lanjut membongkar setang pomanya ya teman teman gampang sekali tinggal dicolok bagian ini ya teman bisa lihat bisa lihat tuh colok bagian pennya kalau gak bisa teman teman ketok yang penting pas selopanya kayaknya ini ngajak kekerasan dikit nah diajak baik baik gak bisa ini oke yang keluar teman teman hitam banget kayak kameramen saya lagi di belakang kamera ini oke ini setang setangnya juga udah okelak ya teman teman ya kalau setang udah okelak kayak gini udah waktunya diganti untuk setiap tiger sendiri ini bisa diganti menggunakan produk dari elevan jangan gunakan setang dari yang bermerek universal jangan teman teman karena itu kualitasnya jelek sekali gampang rusak lalu berikutnya kita copot bagian trigger box trigger nya kita lepas dulu ini kalau udah lepas ini biasanya loncat itu kan apa yang saya mau ngomongin benar benar terjadi cuma ya oke ini grindel nya juga masih standar pair nya juga masih standar mungkin ini jarang banget dibongkar ya teman teman ya wajar lah pemburu dari kampung orangnya gak resa kita lepaskan kunci popor nya seperti ini agak keras teman teman kita lepaskan bautnya seperti ini lalu kita lepaskan ini bisa sih tarik keset gak ada mereknya harusnya disini ada stikernya tutupnya ini ada stiker tigernya tapi udah hilang mungkin dimakan waktu lalu kita copot bagian kunci baut udelan lah namanya ini baut udelan oke ini box trigger set nya teman teman ini masih standar plastik ya ini kalau saya yang pakai pasti pecah karena plastik oke untuk 4L nya masih cukup bagus masih rapi pair nya juga masih bagus untuk pair keong nya sendiri masih cukup bagus cukup kotor juga lumayan nanti kita bersihkan lalu kita lanjut untuk membongkar apa nih ya kayaknya kita gak bongkar bagian dalamnya teman teman kita hanya ingin membongkar bagian apa namanya ini tabungnya saja untuk tabungnya ini kita dorong dari belakang dari belakang sini ke depan teman teman oke jadi ke depan ya kita langsung bongkar saja oke saya cari alatnya dulu karena gak ada alatnya teman teman ya sepertinya saya sudah menemukan alatnya ini dia saya menggunakan serompong dari stiker nya sendiri kita dorong dari depan ke belakang ini belum ada ini teman oh kita ambil dulu drum keong nya ya drum rumah pair keong nya ini agak ini nah ini dia teman teman ini drum keong paskan pentil nya ini pentil nya masih standar teman teman pentil V4 hitam banget ini minyak ini minyak kotor sekali lalu kita lepaskan dari depan ke belakang ke depan oke ini teman teman ini disini juga ada popa nah ini dia ini karena gak pernah dibongkar teman 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 ini parah sekali ini dia ini clap pumpa nya hitam banget jelek masih ori ya teman teman ya ini juga masih standar pabrik ini bener bener belum pernah dibongkar kita lanjut mengeluarkan tabung nya ini udah kelihatan ya teman teman ya udah kosong plong udah gak ada apa-apa nya dan ini dia tabung nya teman teman seal bagian luarnya sudah sobek udah waktunya diganti kotor banget banyak banyak minyak ini udah banyak banget minyak oke kita langsung bongkar bagian dalamnya bagaimana isinya kita sebelumnya bersihin dulu untuk membuka ini teman teman bisa simak ya cara manual yang biasa saya lakukan jadi teman teman kita ambil baut pudelanya seperti ini kita pasang kembali ke drat seperti ini lalu kita pasang nah ini bautnya kecil ini pasangan dia kalau sudah dipasang getok teman teman getok berlawanan arah jarum jam oke sudah kebetar lalu kita buka nah itu dia teman teman sudah kebuka di dalamnya itu ada wah ini kotrinya hitam banget kotornya nao jubilah nah teman teman bisa lihat juga itu dalamnya wah kita langsung berisikan saja untuk teman teman yang pengen tahu cara ganti seal inlet teman teman bisa lihat ya jadi sini itu adanya di bagian dalam bagian depan nah teman teman lihat disini ada penutup seal inlet teman teman buka ya diputer seperti ini saja lalu nah ini dia ini penutupnya teman teman nah di bagian dalam itu ada seal inlet teman teman bisa ambil lalu ganti dengan seal inlet yang baru oke mudah kan jadi untuk seal inlet itu adanya di dalam teman teman oke saya bersihkan dulu supaya lebih joss nah teman teman ini adalah bagian seal o-ring bagian luar teman teman nah teman teman kalau misalnya sudah sobek sobek seperti ini teman teman ganti saja dengan yang baru begitu cara gantinya gampang teman teman jadi teman teman cukup mengambil ininya saja sebentar saya carikan alatnya nah teman teman ambil potong saja seperti ini nah sudah dipotong dibuang teman teman jangan lupa bersihkan dulu sebelum menggantinya nah seperti ini teman teman setelah bersih kita persiapkan komponen lainnya juga dibersihkan teman teman seperti gotri nya ini harus dalam keadaan bersih ya teman teman lalu penutupnya ini penutup seal inlet nya juga harus dalam keadaan bersih oke jadi teman teman nanti saya kasih kasih penjelasan ciri ciri seal inlet yang sudah tidak layak pakai atau sudah rusak kalau teman teman kadang-kadang kan kalau dipompa membal itu sudah pasti tapi kalau kita ngecek sebelum dipasang kita harus ngecek dulu biar kita tahu apakah seal inlet nya bagus atau enggak oke ntar ya ini kita pasang kembali seperti ini oke kita pasang ya penutupnya seperti ini kita puter puter sampai benar-benar sudah mentok oke sudah mentok kita kencangkan jangan terlalu kencang oke lalu kita masukkan bagian kotrinya kita masukkan bagian pair nya lalu teman teman begini tekan menggunakan telunjuk lalu teman teman tiup tiup dari bagian depan tiup dengan mulut ya dengan ini cangkem itu apakah dia itu nahan angin apa enggak kalau nahan angin berarti tanda-tanda masih bagus seperti ini ya itu tanda-tanda masih bagus jadi ini sudah bisa digunakan lalu berikutnya kita cek bagian seal pentil cara mengetesnya juga gampang teman teman nanti saya ajarkan sedikit cara tes manual ya ini sebelum kita bongkar dan ini pentilnya teman teman pentilnya ukuran 4 mili masih sangat standar ya oke lalu teman teman masukkan pentilnya ke sini lalu teman teman ambil pair yang tadi yang untuk menahan gotri pasang begini maksimalkan tekanannya lalu teman teman tahan dan tiup kalau misalkan gembos berarti itu tidak layak pakai kalau misalkan selamat menikmati